Intro Baik, saya TV Moody, manapun Anda berada, kita kembali ke Healthy Corner, tempat untuk ngobrol mengenai kesehatan, tidak hanya kemudian terkait dengan promotif, preventif, kreatif, dan rehabilitatif, tetapi lebih dari itu kita akan membahas secara terintegral dengan bagian yang lain. Dan kali ini kita bersama dengan Dr. Agus Taufiku Rohman, spesialis saraf Magister Kesehatan, beliau adalah Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan juga Ustadz Ali Awliya LCM, beliau adalah anggota Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sekaligus Direktur Mualimin. Baik, kita kembali ke Ustadz Ali, jadi tadi ibadah. Tapi menarik ini ketika kemudian PP Muhammadiyah sara organisasi, apa namanya, seni itu mengerange sekian majelis lembaga agar satu terpadu gitu dok, tadi dalam MCC tadi itu. Apakah MCC tadi itu sudah benar-benar mengakomodir sekian perwakilan representasi lembaga majelis, sehingga ketika kemudian tadi Majelis Tarjih akan mengeluarkan fatwa atau panduan-panduan tertentu, itu sudah terintegral, tersistem dalam satu panduan, Dr. Agus. Jadi, kalau Pimpinan Pusat membentuk MCCC, ini adalah bagian dari tim task force-nya Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk memimpinkan seluruh program, aktivitas yang berhubungan dengan penanganan, pencegahan, dan percepatan agar wabah COVID-19 ini bisa segera teratasi. Maka di situ isinya, tentunya MCCC mengkoordinir seluruh bentuk pelayanan kesehatan yang dimiliki oleh Muhammadiyah dan Aisyah. Maka sekian rumah sakit Muhammadiyah Aisyah termasuk kliniknya harus dikoordinir oleh MCCC ini. Terus, di dalamnya juga harus ada yang mengelola bagaimana kampus-kampus kita sejak dari TK, SD, SMP, Madrasah, Pesantren, dan Perguruan Tinggi itu juga tertata dengan baik agar tidak terpapar semakin parah. Maka di situ terlibat Aisyah, Majelis Dikdasmen, Majelis Pendidikan Tinggi, Majelis Pengembangan Pesantren untuk kita libatkan sebagai bagian dari upaya kita mencegah dari. Sehingga kesadaran mengatasi COVID ini menjadi kesadaran bersama, tidak hanya oleh majelis tertentu. Kemudian, kita tahu bahwa yang terjadi di masyarakat, itu kalau tidak ada panduan-panduan, akan menjadi pusat-pusat proses penularan virus itu. Di tempat ibadah, kemudian nanti ada kegiatan Ramadan. Ini membutuhkan panduan dari Majelis Tarcih dan Majelis Taplih. Maka MCCC punya kepentingan dan keharusan untuk senantiasa mengambil kebijakan-kebijakannya itu bersumber kepada majelis yang memiliki otoritas untuk bidang ibadah dan fat-fat-fat keagamaan di Muhammadiyah itu. Oleh karena itu, kita berharap dengan adanya MCCC ini yang melibatkan semuanya, dan nanti kemudian di level wilayah, daerah, diharapkan masing-masing wilayah dan masing-masing daerah, artinya PWM dan PDM ini, segera membentuk tim-tim semacam ini di level wilayah dan di level daerah. Dan ini harus terus, karena kita tahu bahwa ini menjadi konsen kita bersama. Ketika Muhammadiyah dikenal oleh masyarakat terdepan dalam kegiatan pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, dan pelayanan pendidikan, maka tentunya tiga itu kita tidak boleh terlewatkan. Belakangan, Muhammadiyah dengan MDMC-nya, dengan MPKO, dan dengan sekian banyak majelis telah melakukan kegiatan untuk kebencanaan-kebencanaan lain. Nah sekarang pemerintah menganggap ini sebagai bencana non-alam. Maka Muhammadiyah sekali lagi, bagian dari tugas persyarikatan untuk membantu ketika umat dan bangsa ini sedang mengalami cobaan. Oke, baik-baiklah bagus. Kalau kemudian kita lihat dari percepatan penyebaran COVID-19 ini, terutama di Indonesia, sedemikian luar biasa. Sejauh ini kemudian PP Muhammadiyah meng-indorse majelis dan lembaganya itu dalam konteks yang apa? Selain tentu majelis MPKO dengan rumah sabitnya dan MDMC. Lalu kemudian kalau boleh kita tahu dari Duta Ragus, skala prioritas seperti apa di PP Muhammadiyah? Sehingga kemudian bahwa majelis ini harus secara cepat melakukan kegiatan secara teknis begitu, Duta Ragus. Jadi yang pertama, secara umum PP Muhammadiyah mengeluarkan maklumat. Ini maklumat ini isinya umum. Yang ini kita berharap kalau nanti dipatuhi, itu sudah sepirit untuk pencegahan COVID-19 itu insya Allah berada di situ. Nah kemudian MCC bersama majelis-majelis itu nanti yang menurunkan maklumat ini dalam bentuk protokol-protokol yang lebih operasional. Nah untuk kepentingan dengan setting masing-masing kebutuhan itu harus terjawab. Misalkan ketika Muhammadiyah dalam maklumatnya itu betul-betul mengajak seluruh komponen masyarakat khususnya struktur Muhammadiyah mengatasi COVID-19 ini, maka tentunya jangan sampai masjid di Muhammadiyah justru tidak memiliki protokol untuk penanganan dengan baik. Maka majelis bersama dengan MCCC membentuk protokol itu. Bagaimana sekolah, termasuk kapan sekolah diliburkan, kapan perguruan tinggi diliburkan. Dalam hal ini mengalihkan proses pembelajaran dari pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran jarak jauh mungkin berbasis dari pengajaran online dan itu Muhammadiyah harus menyiapkan dengan baik. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah Muhammadiyah juga mengeluarkan panduan bagaimana agar kebiasaan warga, warga Muhammadiyah atau warga yang bisa pada umumnya yang senang berkumpul, itu kemudian ada upaya kita bagaimana protokol ketika kita harus berada di tempat yang tidak bisa dihindari harus berkumpul lebih dari sepuluh. Bagaimana protokol pertemuan rapat yang harus dilakukan karena tidak bisa dihindari walau Muhammadiyah telah menganjurkan berbagai pertemuan itu dalam bentuk telekonferen. Bahkan beberapa kampus sekarang kan ujian prosposal, ujian skripsi sudah dengan online. Dan itu insya Allah bisa. Kemarin kita melakukan rapat, kita juga melakukan online dengan beberapa narasumber rapat yang berada di tempat-tempat lain. Insya Allah ini nanti pada hari Sabtu tanggal 21 Maret ini kita akan menyelenggarakan Plenudi Persuas bersama dengan pimpinan wilayah se-Indonesia. Juga rapatnya tidak berkumpul terkonsentrasi di satu tempat tapi semuanya sudah dengan online. Karena tidak ingin apa yang kita lakukan ini justru menjadi bagian dari penyebaran. Maka kita harus melakukan semuanya dengan terkontrol, baik sekali lagi rasional, tidak panik. Itu yang diinginkan oleh persyarikatan. Muhammadiyah ini sangat besar. Dari Aceh sampai dengan Papua. Belum lagi kemudian kalau kita lihat di luar Indonesia. Lalu bagaimana kemudian ketika kemudian bahwa ini harus berubah dari tetap muka menjadi darek dengan kapasitas yang berbeda-beda. Bagaimana kemudian Muhammadiyah melakukan diseminasi keputusan atau informasi dari pusat sampai dengan ranting yang saya kira dari Aceh yang bisa diakses sampai dengan ranting yang mungkin kurang bisa mengakses. Lalu bagaimana kemudian Muhammadiyah mencikapi yang demikian? Alhamdulillah dengan perkembangan teknologi informasi ini, ini sangat membantu tugas dakwah kita. Kita tahu saat ini keputusan rapat itu baru saja diketrok, beberapa menit kemudian sudah ditanyakan. Karena rupanya keputusan itu sudah beredar dengan cepat. Nah yang seperti ini harus kita jadikan sebagai istilah kita peluang bahwa kita bisa melakukan dengan yang seperti itu lebih cepat. Terus yang kedua, Alhamdulillah kita ini kan memiliki kampus-kampus di banyak tempat. Perguruan tinggi kita begitu banyak. Hampir semua provinsi memiliki perguruan tinggi yang bagus. Beberapa perguruan tinggi kita bahkan terakreditasi A terbaik di tempatnya. Oleh karena itu perguruan-perguruan tinggi itu ketika kita harus melakukan rapat dengan telekonferen ternyata bisa menjadi dukungan yang luar biasa. Kita bisa melakukan telekonferen dengan fasilitas yang ada di beberapa kampus, di beberapa madrasah, di beberapa sekolah. Insya Allah untuk hal-hal tertentu Muhammadiyah bisa siap lakukan itu dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Yang tidak bisa itu ketika kita mau menolong dengan jarak jauh untuk dokter harus datang di situ. Baik, kita kembali ke Ustaz Ali. Jadi kalau kemudian tadi sudah teranggung mengenai Miromaldun besok pagi hari Jumat. Kira-kira kemudian sebelum kita akan berbicara mengenai bagaimana rusuh dalam ibadah di situasi yang demikian. Tapi kira-kira majelis tadi sendiri produk-produk seperti apa yang kemudian bisa merangkum kebutuhan umat jamaah yang nanti terintegral dengan tim MCC tadi yang dibentuk oleh Timuran Pusat Muhammadiyah. Jadi kira-kira masjid Tarjih akan melakukan upaya untuk pembuatan produk-produk seperti apa, Ustaz Ali? Menjawab kegisian umat ini. Yang pertama sebetulnya Muhammadiyah secara khusus kita majelis Tarjih yang bekerja sama juga dengan MGMC sebetulnya kan sudah punya modal. Artinya kita sudah melahirkan fikih kebencanaan. Nah itu menjadi modal penting yang itu juga bisa diterjemahkan ke dalam tuntunan-tuntunan yang harapannya nanti bisa diterjemahkan di masyarakat khususnya bagi Muhammadiyah. Yang pertama adalah tentu di dalamnya adalah yang pertama yang bahkan juga sekarang marak di media sosial adalah cara pandang kita terhadap bencana. Itu juga penting artinya di dalam fikih kebencanaan juga kalau bisa dirujuk nanti bagaimana di sana juga diberikan gambaran bagaimana cara pandang kita terhadap bencana. Bagaimana pencegahan itu menjadi juga bagian penting selain fungsi kita sebagai manusia yang mengetabini dalam rangka untuk kelangsungan hidupkan khalifah di muka bumi. Maka sudah barang tentu apa yang sekarang banyak berkembang, seolah-olah cara pandang ini seolah-olah ini murka azab Allah SWT tentu dalam gemusan kita sudah sedikit berbeda. Artinya adalah ini adalah menjadi bagian dari rahmatnya Allah, kebaikan Allah yang tentu kita sebagai manusia harus pengintropeksi dan lain sebagainya. Artinya posisi yang paling penting yang utama dalam cara pandang itu kan aspek sebuah keyakinan. Jadi Allah tahofu Allah tahzanu gitu kan jadi artinya dalam arti kita tidak khawatir karena yakin dalam arti yang pertama adalah semangat spiritualnya adalah cara pandang kita yang punya semangat tidak panik tapi juga berupaya untuk melakukan sebuah pencegahan. Dan kita manusia berupaya sekuat tenaga untuk berikhtiar dalam rangka untuk pemakmuran muka bumi itu yang pertama. Jadi artinya cara pandangnya jelas dan kita sudah punya modal dalam fikih kebencanaan. Termasuk juga di dalamnya memang dalam fikih kebencanaan itu juga diatur walaupun lebih banyak pada aspek bencana yang alam, bukan bencana yang non-alam. Ini menjadi peluang kembali bagi majelis tarjih kemudian juga dengan majelis-majelis terkait, terkait dengan bagaimana memberikan tuntunan itu. Tapi intinya kan di dalam majelis tarjih semangatnya kan ada al-qiyam, al-asasinya. Ada nilai penting, ada nilai asas yang di situ aspek ketauhitan, aspek kemaslahatan itu menjadi fondasi dasar. Yang aspek kemaslahatan, yang kemaslahatan tadi itu tentu tidak menyusahkan, tidak membawa beban, menghilangkan kemadurotan dan lain sebagainya. Jadi poin-poin itu kan clear gitu, yang nantinya apapun yang difatwakan dalam waktu dekat, saya pikir pasti akan mengedepankan aspek selain aspek nilai-nilai ketuhanan dan ketauhitan, juga aspek-aspek yang berkaitan dengan kemaslahatan. Yang kemaslahatan itu di bawahnya tentu ada aspek kemudahan, aspek menghilangkan beban dan kesusahan, aspek yang tidak mengarah pada aspek yang membahayakan. Karena kan ketika kita ada kebutuhan, tentu kebutuhan itu bisa berada pada tempat atau posisi yang memang menggantikan sesuatu yang memang itu karena kedaruratan. Jadi tentu pasti ada rusuh. Penting ini Pak Putih, jadi yang disampaikan Ustadz Ali tadi, sekarang ini di masyarakat itu ada ujung ke ujung. Yang satu itu kelompok fatalis, pokoknya sudah lah gak usah takut, kalau memang kita itu mau terkena mesti terkena. Sementara yang satu hanya dengan ikhtiar tanpa memohon kepada Allah, bahwa yang penting saya itu memakai perlindungan diri, insya Allah saya tidak akan terkena. Ini kan dua hal yang tidak dibenarkan. Baik, ini menarik. Nanti kita bahas dua kelompok ini di sesi yang ketiga. Dan saya kira pemirsa juga sangat menunggu dua kelompok ini yang tentu menjadi menarik kita bahas. Terutama terkait dengan peran COVID-19 ini. Kita akan kembali selepas yang berikut ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.